Kau ngapain? Bersih Kau bersih-bersih malam-malam? Kan bapak ibu mau datang Terus? Jadi harus bersih rumahnya Ini kulkasnya gak dibersihin? Gak tak bersihin, tapi puspa rapiin Oke Sip Oke Kita, ini semuanya malam-malam banget Ini sekitaran jam Walu jam setengah satu ya? Tadi kita habis makan Dan kalian pasti kangen banget sama suasana Aku mau vlog di rumah lagi Inilah rumahku guys Ya rumah kecil-kecibrit Kalau nama balinya tuh Kecil-kecibrit itu artinya Kecil-kecil Nah itu dah Tadi tuh sebenernya aku sudah sempat bersihin Ini Ini kamarnya Hendrik Kamarnya Hendrik disini guys Tuh Tadi sebenernya Tadi tuh aku mau record Disini tuh banyak banget baju-baju dari bekasnya Jafar Bekasnya Ode Bekasnya Hendrik Bukan baju Bekasi Kayak masih tersisa-terisa Sampah-sampah disini di kasur ini Masih banyak banget Terus tadi aku juga sudah berbersihkan Ini gak ada spray Besok bertelan kupasan spraynya Dan ini lemariku Nah Kalau bagian sini ini Ini bagian Hendrik tuh Dua baju ini nih bagian Hendrik semua Hendrik siapapun yang gini Maksudnya mati lemarinya disini Terus Kalau yang disini Nah ini baru lemariku guys Tuh Lemariku tuh Masih gini doang Bajuku dikit banget tuh Gak ngerti bajuku tuh dikit-dikit banget Oh 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 Hehehe Tempel hari nih guys Sambil tempelan Puspa tadi Nah Jadi rencananya itu bapak Besok tuh bakalan kesini Bapak ibu sama Oki Nah rencananya itu bakalan kita ada pertemuan keluarga gitu loh Nah pertemuan keluarga untuk membahas secara pernikahan besok Nah maka dari itu ibu bapak kesini sama iwaku juga Jadi keluarganya Puspa juga datang Keluarga aku juga datang Akhirnya kita berkumpul untuk mengecahkan suatu Masalah-masalah mungkin Atau perbincangan-perbincangan ini belum sempet kita selesaikan Kasurnya gede kah? Jadi Kita sekarang malem-malem Mendain kasur dari sana ke sini Dan bakalan ditaruh di tempat disini Tuh tempat aku tidur besok Maka gitu Masa lagi sibuk guys Bersih bersih aja Bentar Bentar Kok mau nampanin sendiri? Bisa Ini jadi taruh sini Berarti nih Tantang Terus 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 Eh agak ke kanan dong Gak ke arah kamar mandi Gak 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 kamu ke sana aku masuk deh masuk yang tidurin aja ya ampun bisa-bisanya kalau jauh ini di tempat tidur baru guys di tempat kita bermain game kalau malam-malam disana ada PS tuh kaset kaset kreis semua di sana eh peter dia tuh ingat tempat tidurnya dia kemarin dikos tuh loyang jadi itu tempat tidurnya peter dulu ini legend nih kasurnya puspa tuh guys terus sekarang kita ngapain ya ini kenapa ini ngapain apa ini apa tuh yang kotor ya ampun ih 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 kamu ngapain eh kamu ngapain eh kamu ngapain eh 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 ya itu kenceng muka minyak mudah sekali tapi mau nyapu dulu nah sepe banget aku ya eh eh nah jadi untuk pertemuan keluarganya itu besok pagi pagi itu sekitaran jam 8 ya 9 10 lah kemarin kan sempat juga pertemuan sekali nah itu tuh masih belum selesai terus juga besok bakal ketemu lagi nggak tahu kamu bakal selesai atau enggak soalnya kan ya bener kemarin udah selesai sebenernya tapi gara-gara Corona kit ya semuanya ngulang lagi ya udah besok kita ketemu lagi untuk membahas perihal selanjutnya pernikahan di Bali seperti apa di masa pandemi seperti ini karena bener-bener kita kebingungan apa gue disini satu tidak karena emang kebingungan banget teman-teman aku denger isu nggak bisa bikin pesta eh banyak-banyak ya emang nggak bisa maksudnya peraturan itu masih simpang siur aku tanya orang A jawabnya ini aku tanya orang B jawabnya ini jadi masih bingung kita membuat acara seperti apa besok takutnya nah bingung juga soalnya kan eh apa namanya wedding kita tuh ada dua wedding yang di adat yang emang dari adat desa naik sama wedding yang di kota modern itu rencananya seperti itu tapi nggak tahu nanti ke depan nih gimana kita lihat aja kalau emang nggak bisa bikin party bikin pesta untuk pernikahan di kota modern ya udah gimana kalau kita ngelanjutin tahun depan nggak asyik dong ya kan momennya udah beda belum lagi mengurusin anak-anak nanti males lagi bikin acara buang-buang uang gitu kalau udah berkeluarga gitu bikin acara tuh buang-buang uang guys tapi sebelum menikah itu nggak papa manakan hidup sekali-sidup sekali sekali seumur hidup bingung aku oke kegiatan hari ini kita bakalan bermain PUBG persenil kita sudah lengkap empat orang bulat head lancur berat sekali-sidup apa saya ambil tangan dari sebelumnya tuh tangan berat sekali saya pikir ringan dengan pedanya saya pergi ambil tangan ternyata pas angkat berat sekali kayak ada yang berbeda gitu ya kalau setiap kau noleh ke kanannya luang noleh ke kanan lagi nah ya hahaha hahaha tidak kelihatan ini DP kulit sama pakai warna tattoo jadi tidak kelihatan sama sekali oke ya ya orang-orang tuh kangen kita nge-vlog di rumah tuh ya ngapain coba di rumah banget guys bingung kita kalau dulu ya udah kita flashback ini kulkas kita kemarin tuh menghadap ke sini terus kita balikin menghadap ke sana lagi ya kan mereka belum tahu kemarin kulkas kita di sana kita di sana menghadapnya ke sini terus kita sekarang balikin kagetnya ke sana itu juga ini kemarin tuh nggak ada makanya kita pasang di sini itu kan tempatnya di sana kemarin terus tapi dan ke sini di sini barangnya jadinya terus juga di sini nih bakal banyak-banyak barang nah yang di sini ini ini tempat buat kita studio sekarang udah nggak ada nah ayo sengenlah konfiki di sini terus ceritasi ya Sina terus kemarin juga nonton kita di sini nih jadi sekarang sudah jadi tempat buat not buat main game bener aku pengen buat bioskop disini tapi TVnya ini ini TV yang besar ini rencana aku bakalan pindahin bakal pilihan aku taruh di sini nih produksi terus yang ini aku taruh di sini terus di sini jadi TV di sini kecil ini membuat di sana berbagi seperti itu jadi di sini tuh walaupun gelap nggak apa-apa tapi masih enak atau bikin yukin Hai iya 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 hari ini udah iya di sini tuh udah apa lagi man nggak ada lagi guys Oh ya ini kemarin juga dipindah ini kan sebelumnya ini sebelumnya kan di sini sini pintu masuk datang ngelaki di sini sekarang kita pindah kita di sini ada kaca terus potnya di sini udah ke tanaman kita giniin tanaman di sini tuh ngeprod-ngeprod tiap hari kita disini jadi kita yang pakai tuh pakai ini tuh kayak gitu guys biar tumbuhannya cepat gitu makanya cepat besar itu besar kita semprotnya itu pakai minyak buat nyamuk gitu kayak gitu setelah gimana enggak ada lagi ini semua nih kamar enggak ada lagi guys tokam aku masih tetap kayak gini tuh ada papanya mata berantakan yang ada apa-apa yang kalian-kalian dari rumahku momen-momennya emang sih momennya banyak tapi kan ini gini aja maksudku dan maksudku ya sportnya gini-gini bikin aja jadinya bosen kalau di rumah aja kita udah di rumah aja udah bosan kita cari tempat baru juga viewersnya enggak setara sama tempat yang baru ekspetasi ku bakalan kita bisa produktif ya bener sih emang kotor sih ya masih bisa produktif produk banget malah dan satu lagi aku bikin video keren guys kita-kita aku sudah siapin dari semuanya kita aku sudah siapin aku bakalan membuat suatu project yang keren seperti kamu dia tapi tidak seperti kamu dia karena kamu dia itu ribet membuatnya guys itu ngeluarin biaya puluhan juta itu baru namanya konten tapi aku akan membuat lagi guys membuat yang lebih keren nantikan saja aku sudah ajak buntian lagi sudah ajak dalila lagi untuk bekerjasama menyelesaikan project yang emang keren banget nantikan saja di YouTube bakalan gokil nih guys aku bakalan mencoba membuat membuat beberapa karya untuk YouTube bagi rawan aku mau ngapain sih bingung kita lihat di dapur kita lihat di dapur apakah ada yang berubah guys di dapur Oke di sini panjiku masih tetap hitam nggak ada berubah jadi putih kompor ku masih tetap yang ini enggak bisa pakai kompor yang keren meja ku masih tetap meja yang ini meja yang dari dulu pas aku sekarang sudah ada patungnya dulu kan enggak ada patung pancuran sekarang udah ada patung pancuran mulutnya nih nih kalau aku hidupin karanya disini disini ini hidup airnya muncul atas tuh muncul atas biasanya mampet nih guys tuh loh ya ngisih airnya bener-bener ya pakai ini kagak lepon lagi haduh susah aku ngasih minum air seperti ini terus apalagi guys nggak ada ini spot belakang dan ada lagi udah itu dua ini dilakukan merah nggak tahu kenapa di lakban merah nggak ngerti nggak ngerti aku nggak ngerti aku ntupah oh dulu waktu nyepi guys terus apalagi nggak ada lagi AC oh ya di sini nggak ada AC itu nggak ada AC di sini baru ada AC satu nggak ada lagi guys apa bingung aku menjelasin apalagi di rumah ya udah sekian sampai ketemu besok ya komen nanti komenanku malah never surrender eh coba ya tutup tutup yaa ya 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 Ya, bila-bila Ya, iya, iya, iya Semoga kita kan Jalangi semua Junggu terakhir kemana Sesayangkan Sesayangkan Sesayangkan